Cacam, iya bener ya, ngomongnya cacam ya, iya, belagak-belagaknian gitu ya, hei gokel, lajuwapo, iya apa sih, ha, itu apa sih artinya apa sih, lajuwapo itu apa sih artinya, gak ngerti ya, pokoknya sebelumnya terima kasih buat semua yang udah hadir disini, terima kasih, dan selamat siang Pak Lembang, sebuah kota menurut saya sebuah kota dengan tingkat patah hati yang lumayan tinggi di Indonesia, Pak Lembang, perasaan udah dalam tapi hubungan dibiarin ngambang, wah udah gak jelas gitu, dan disini banyak banget hal-hal yang, aku kan baru-baru pernah loh, baru-baru pernah kesini dan menyenangkan sekali melihat banyak orang, dan juga ternyata disini juga banyak banget orang-orang galau, patah hati, saya temukan semalam, di tempat hits disini, aku udah pake hashtag PalembangHits kok semalam, di pinggir-pinggir jembatan Ampera, pake baju hitam-hitam ngerokok gitu, pendiri gini kan, ya Allah, kenapa cinta begitu kejam ya Allah, udah kayak gini loh, ini orang ngapain ya kan, ngerokok-ngerokok gitu, mas kenapa ngerokok itu belum nyala, oh sorry, sorry, tenang mas, ini ada korek, gak usah korek mas, dia tempelin doang ke dada, aku menyalakannya dengan api cemburu, itu, itu yang keluar tuh bukan asep coy, kepulauan-kepulauan penyesalan gitu, udah gak ngerti lagi, dan aku masuk kesini, ini juga, gak tau kenapa ya, aku orang yang pernah mengalami jatuh cinta diam-diam, kalaupun ada, tolong tepuk tangannya, jatuh cinta diam-diam, ada yang pernah? Oh lumayan banyak ya, jadi buat yang belum tau, jatuh cinta diam-diam itu ketika kita suka sama seseorang, aku suka kamu, dia diam, aku sayang kamu, dia diam, aku cinta sama kamu, dia diam, diam-diam, diam-diam, nikah sama orang lain, Tuh, 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 ini orang-orang kayak gini nih, ya kayak gitu, sama, aku juga disana pernah mengalami, tapi gak di pinggir jembatan ampere, itu kan keren ya, jembatannya bagus, warna-warni kalau malem, kalaupun kayak gini di foto dari jauh tuh bagus loh, terus pake caption yang gak nyambung sama fotonya gitu kan, bagus kan, cinta begitu derita, kayak gitu kan, kayak bagus, kalau aku waktu itu pas galuh di pinggir selokan gitu udah, udah gak ngerti apa-apa gitu, dan ada yang lebih mengerikan dari itu adalah orang-orang, yang kalau udah galau di satu tempat, gak mau pulang, ya gak? Ada diajak ke satu hal yang menyenangkan, setelah itu dia ditinggal disitu dan gak mau pulang, bener? Kayak aku waktu itu ini, bener, kayak gitu, biasa laki-laki, laki-laki itu tingkat patah hatinya lebih tinggi, ya? Jadi kalau misalkan kamu memang lagi patah hati, terutama yang laki-laki, akui saja, gak usah sok-sokan, ya? Karena yang paling ngeri, ya? Yang paling ngeri dari laki-laki ketika udah patah hati, dia itu bisa ngamuk-ngamuk, gak jelas, kalau cewek bisa langsung cari yang baru dan ada yang mau ngelamar dia gitu. Sedangkan cowok susah, yaudah kalau patah hati, gitu kayak, eh, ini udah malam ya, pulang-pulang nih, dingin-dingin, gak? Gak! Mau pulang! Ini dingin loh, gak? Gak ada yang lebih dingin dari raga yang kehilangan pelukan. Oke, 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 ini gak dingin, ini udah mau hujan, yaudah, pulang-pulang, pulang. Gak, gak pernah ada hujan, iya cuma kenangan yang jatuh bersamaan. Eh, ini kalau kamu kayak gini terus tak tinggal ya? Yaudah, pulang aja. Aku biasa kok ditemani kesendirian. Oh, ini ya, ini kalau gak pulang aku pulang nih, yaudah, pergilah. Dia nyalin korek lagi. Sejauh apapun aku melangkah, cinta selalu akan menunjukkan arah. Dan, entah kenapa, saya juga mahasiswa tua, belum lulus juga. Jadi, orang yang entah kenapa tidak bisa, belum, bukan tidak bisa, tapi belum bisa melangkah dari kejadian di masa lalu, karena begitu sakit itu, ketika melihat semua orang tuh kayak semuanya sedih aja gitu. Kita itu langsung seudon sama semua orang gitu, kayak, kayak ada misalkan ospek nih, tau kan ospek tuh? Ya, namanya aja ospek, sebenarnya itu modus. Ospek tuh, ospek tuh fana, modus yang abadi. Jadi, entah kenapa kita kayak ngeliatin adik, 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 jurusan apa, adik gitu. Aku jurusan manajemen, oh itu jurusan perih deh, ilangin aja. Manajemen kemana-mana jalan, tapi cuma dianggap temen. Gak, gak bisa. Gak bisa. Kayak aku pertanian. Aku agroteknologi, ada temenku agribisnis. Itu tiap hari anak agribisnis cuma di, ada anak agribisnis gak di sini? Hah? Gak mau ngakuni norak-norak biasanya? Iya. Serius, parfum-parfum bau kompos gitu kayak aku, coy. Beneran, coy, aku juga di pinggir jendela gitu. Cuma menatap layar, nitik-nitik, ya Allah, gitu. Agribisnis, agaknya rindu ini berbisik mengundang tangis, ya Allah. Terus ada lagi pendidikannya ini, ada-ada jurusan pendidikan gak di sini? Nah, ini nih jurusan yang jangan pernah menahan segala sesuatu yang ada di hati kamu. Karena pendidikan, perasaan diam-diam mematikan. Nah, hati-hati ya. Hati-hati, gak boleh kayak gitu. Dan yang paling menyenangkan sebenarnya, dari semua jenjang itu kan, dari pendidikan, setelah itu kan, tridharma penelitian. Nah, penelitian ini senang-senang tapi sebel gitu. Aku penelitian, dan kemarin, alhamdulillah, gagal. Aku penelitian tentang jambu biji. Janjimu busuk, bikin jijik. Nah, pokoknya, eh beneran. Jadi gini, di kampusku, itu belum pernah pertanian, aku jurusan pertanian, belum pernah ada yang penelitian tentang jambu biji. Aku sok keren, wadah aku jambu biji aja bu, biar keren gitu. Ternyata, ternyata susah banget. Jadi minimal itu gak bisa sebulan, jadi minimal sekitar dua bulan. Aku udah bilang nih, aku udah bungkus. Jadi jambu biji ini dibungkus yang biasanya pakai plastik, aku pakai kertas semen. Ya, pakai kertas semen. Aku bungkus, aku tandain pakai benang, aku tinggal, aku ngomong ke penjaganya bapak-bapak 70 tahun. Pak, ini yang ada tanda benangnya, jangan dipanen ya pak. Oke, udah aku pergi. Dua minggu kemudian aku di situ, hilang. Nih ya, penelitian gagal, kalau busuk mah gak apa-apa, hilang. Terus aku tanya, pak, kok ini cuma tinggal benang ayun-ayun pak? Tidak, mas. Udah dipanen. Lah, kan saya udah bilang jangan dipanen pak. Loh, tenang aja mas. Kan ini dipanen buat dosen kan? Ini sudah saya sediakan semua buat dosen. Salah persepsi. Jadi kayak seakan-akan kamu udah merawat segala sesuatu dengan utuh. Saat bahagia itu datang, kamu kembali ke dia yang sudah berlabuh gitu. Kayak kamu selama ini merawat. Iya gak sih? Kayak kamu selama ini merawat sedih. Dan kamu ditinggal pergi saat dia berangsur pulih gitu. Hah? Dan yang paling mengerikan adalah ketika wisuda. Ya, ketika wisuda. Ini. Ini paling sebel banget. Ada orang yang selfie-selfie sama pacarnya. Iya gak? Dia baru pacar loh. Ya. Yang kamu ajak selfie itu, bukan berarti bakal ngajak kamu janji sehidup semati. Serius. Walaupun kamu diajak foto sama keluarga, bukan berarti kamu yang diajak berkeluarga. Jadi, jangan keterlaluan loh. Kasian loh yang ngeliat ini manusia loh ini loh. Ini manusia loh. Ngeliat kayak. Gitu. Dan buat teman-teman yang masih belum wisuda disini, santai aja. Mana angkatan-angkatan tua? Masih ada? Santai aja. Santai aja. Santai aja. Kalau kalian belum wisuda. Kalian belum wisuda. Santai aja. Ya. Karena bila nantinya kita tidak disatukan dalam satu periode wisuda, setidaknya kita pernah menatap satu rektor yang sama. Terima kasih. Saya Wiranagara. Terima kasih.